Sumber daya air selain merupakan sumber daya alam juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan air cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Baik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti untuk air minum, air bersih, dan sanitasi maupun sebagai sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi seperti pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik, dan pariwisata. Air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan dan keperluan hingga saat ini dan untuk kurun waktu mendatang. Masih mengandalkan pada sumber air permukaan khususnya air sungai. Ketersediaan sumber daya air sungai cenderung menurun karena adanya penurunan yang diakibatkan pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah misalnya sampah dan pencemaran air limbah perusahaan yang seenaknya membuang di sungai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!